Tribun News Today Halo Tribuners, kembali berjumpa dengan Memes dalam program Tribun News Today. Sejumlah informasi dihadirkan untuk Anda di awali dari Berita Nasional. Mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, ikut memberikan pandangan terkait polemik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan partainya baru-baru ini. Menurut Rudi, Ganjar bukan orang yang tidak paham dalam dunia partai. Rudi menilai Ganjar bukan buta arah dalam partai karena memahami segala mekanisme partai. Rudi mengatakan Ganjar tidak akan maju ke pemilihan calon presiden 2024 jika tidak ada mandat dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Keputusan maju atau tidaknya Ganjar dalam pemilihan capres di Pilpres 2024 ada di tangan Megawati. Bahkan, hingga detik ini Ganjar belum mendeklarasikan diri terkait Pilpres 2024. Lanjut lagi, Rudi juga menyebut Ganjar belum pernah berkoordinasi dengan partai-partai lain untuk dicalonkan sebagai presiden. Sementara itu, tak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat FX Hadi Rudiatmo kaget. Seperti diketahui, PDIP menggelar acara pada Sabtu 22 Mei 2021 dihadiri oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ditambah lagi, Kepala Daerah dan Wakil Kepara Daerah diundang, termasuk Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka. Adapun tidak diundangnya Ganjar lantaran, sosok tersebut dianggap berseberangan dengan PDI Perjuangan soal pencapresan di 2024. Rudi menilai, bila memang alasan tersebut benar, sebaiknya diselesaikan secara internal partai. Oknum Polisi berpangkat Bripka Teler saat digerebek sedang pesta narkoba jenis sabu di sebuah vila. Oknum Polisi tersebut digerebek Satres Narkoba Polres Pasuruan di sebuah vila di wilayah Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Pekan Lalu. Oknum Polisi berisial S itu diketahui berdinas di Polres Probolinggo Kota. Kasatres Narkoba Polres Pasuruan AKP Domingos menjelaskan penangkapan bermula saat pihaknya mendapatkan informasi ada pesta sabu di sebuah vila. Informasi itu, kata Domingos, langsung dikembangkan kemudian anggotanya menggerebek vila itu. Ternyata, dalam penggerebakan ada Oknum Polisi berinisial S sedang teler dan tertidur di sebuah kamar. Disampaikan Domingos, dalam penggerebakan itu pihaknya juga mengamankan seorang wanita diduga adalah teman Bripka S. Domingos mengatakan, dalam penggerebakan ini pihaknya belum menemukan bukti sabu. Korps Bayangkara hanya mengamankan sebuah bong yang diduga digunakan untuk pesta sabu. Pengakuan Oknum Polisi tersebut pada malam penggerebakan itu, ia dan teman-temannya menghabiskan sabu senilai 1 juta. Satres Narkoba, Polres Pasuruan pun sudah berkoordinasi dan menyerahkan kasus ini ke propam Polres Probolinggo Kota. Ata Halilintar akan berencana membangun pesantren di tanah seluas 20 hektare di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Ata sempat survei ke lokasi yang akan dijadikan bangunan pesantren AH. Jalan menuju lokasi pesantren tersebut terlihat di pedalaman dan masih jauh dari perkotaan. Bahkan, jalanan di sana masih terjal dan belum beraspal. Ata berharap setelah pembangunan pesantren ini selesai, maka akan bermanfaat bagi anak-anak yang ingin mendalami ilmu agama Islam. Di sana terlihat sudah ada sebuah kerangka bangunan yang berdiri, namun masih terbengkalai. Rencananya, Ata akan merombak bangunan tersebut menjadi tempat belajar agama bagi umat muslim. Suami Aurel Helmancha itu berharap selain anak-anak menimba ilmu agama di pesantren AH, mereka juga bisa belajar bagaimana menjadi entrepreneur. Selain itu, di atas lahan 20 hektare itu, Ata akan membangun lahan peternakan dan perkebunan yang bermanfaat bagi anak-anak yang belajar di pesantrennya. Sebenarnya, Ata sudah merencanakan pembangunan pesantren sejak lama. Akan tetapi, selama ini ia masih mencari rekan untuk bisa diajak bekerja sama dalam membangun pesantren tersebut. Penyelenggaraan Ocean Man Bali 2021 bakal digelar di pantai Sanur, Bali, Indonesia tanggal 13-14 Agustus 2021. Ocean Man Bali 2021 dijelaskan Albert C. Sutanto akan diikuti oleh atlet renang dari 25 negara termasuk Indonesia. Untuk itu, penyelenggara Ocean Man jauh-jauh hari sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk protokol kesehatan. Menurut Albert C. Sutanto, yang merupakan penanggung jawab penyelenggaraan Ocean Man Bali 2021 ini, sudah melakukan persiapan sejak tahun 2020 lalu. Untuk memeriahkan Ocean Man Bali ini, akan ada sekitar 500 perenang dari Indonesia yang sudah dipastikan ikut. Sementara itu, Desi Ruhati sebagai Direktur Event Nasional dan Internasional Ocean Man Bali 2021 mengatakan jika event ini akan menjadi salah satu pintu gerbang pertama untuk menyambut tamu asing yang mengikuti Ocean Man Bali 2021. Asisten FIS Presiden Bank Mandiri di Wangkoro A. Ratam mengaku mendukung penuh penyelenggaraan Ocean Man Bali 2021. Sejak awal, Bank Mandiri memang berkomitmen mengembangkan olahraga di tanah air ini. Menurutnya, penyelenggaraan Ocean Man Bali 2021 juga mendukung kebangkitan pariwisata di Bali. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribu News Today hanya di Tribu News Podcast. Saya Memes pamit undur diri. Sampai jumpa! Tribu News Today Sub indo by broth3rmax